Pernah gak sih kalian bikin sesuatu yang simple dan berulang-ulang tapi kok berat ya? Padahal kan sama objeknya, misal footer dipostingan IG. Ada cara loh untuk membuatnya jadi lebih ringan. Tarik sis! Hey guys, selamat datang di Killer! Di video tutorial Adobe Illustrator menengah pertama bersama saya, Kemal. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat objek yang berulang-ulang kali di Adobe Illustrator menjadi lebih ringan. Menggunakan simbol. Yap, ada satu tools di Adobe Illustrator yang sangat berguna tapi kayaknya jarang yang make deh. Emang simbol apaan? Simbol itu adalah sebuah objek yang bisa kalian gunakan kembali secara berulang pada dokumen ilustrator kalian tanpa menambah beban memori di komputer. Konsepnya mirip sama seperti linket objek. Kalau yang belum pernah dengar linket objek, bisa ke kanan atas sini. Ini sangat membantu banget kalau kalian mempunyai objek yang sama tapi dipakai berulang-ulang kali di dalam satu dokumen. Misalnya, footer pada postingan karusel Instagram, pin peta model begini, atau mau bikin taman bunga yang bunganya udah pada mekar semua seperti ini. Kita coba bandingkan dokumen yang tanpa simbol dan yang dengan simbol, dari segi performa maupun kemudahannya. Kita coba buat postingan karusel Instagram yang header dan footernya atau bagian atas bawahnya sini sama semua. Kita buat misal 10 postingan. Kemudian kita copy paste footer dan headernya ke masing-masing postingannya. Dari segi performa, makin banyak kalian memasukkan objek di dokumen ini, maka akan makin berat pula kerja komputer kalian. Dan saat kalian ingin mengubah footernya, kalau salah, eh harus ngopi paste lagi ke semua postingannya. Belum lagi ditambah nge-lagnya komputer, cuman mau ngebetulin dikit, lamanya minta amplop. Betek banget kan? Berbeda halnya kalau kalian menggunakan simbol. Kalian tinggal klik 2 kali, edit simbol utamanya, dan langsung deh semuanya berubah. Dan dari segi performa, saya ngerasain performa yang jauh lebih nge-lag lagi, plus ukuran file yang lebih kecil. Oke banget kan? Lalu, cara buat simbolnya gimana? Nah, untuk membuat simbol, pertama kita buat dulu objek yang ingin dijadikan simbolnya. Bisa hanya teks, hanya grafis, atau penggabungan antara teks dan grafis. Setelah selesai, kita harus membuka panel simbol dengan mengklik window, kemudian cari simbol atau dengan shortcut Ctrl plus Shift plus F11 pada Windows, atau Command plus Shift plus F11 pada Mac. Setelah panel simbolnya muncul dimanapun dia berada, kalian bisa membuat simbol dengan memilih objek yang ingin kalian jadikan simbol, dan mengklik and dragnya ke panel simbol hingga ada tanda plus hijaunya di sini, atau bisa dengan mengklik tanda plus yang ada di panelnya seperti ini. Nah, pada opsinya sini, karena kita hanya untuk kebutuhan grafis, maka export type-nya kita pilih yang grafik. Dan di bawahnya kan ada dua tuh, dynamic dan static simbol. Bedanya apa sih? Kalau kalian nantinya butuh si turunan simbolnya itu berbeda-beda, pilih yang dynamic. Tapi, kalau nggak perlu kayak footer Instagram ini, pilih yang static. Sisanya nggak perlu dilihat dulu. Eh, kasih nama simbolnya ya, biar nggak bingung nantinya. Langsung deh, gas ke oke kalau sudah selesai. Jari deh simbol kalian. Nih, lihat, sudah muncul di panel simbol sini. Cara menggunakan simbol gampang banget. Kita tinggal klik and drag aja simbol yang kita inginkan ke artboard kita. Kalau sudah oke posisinya mau di mana, tinggal dilepas aja. Tada! Tuh kan, lihat, ukuran dan bentuknya sama banget kayak objek yang kita jadikan simbol. Kemumbar siam! Nah, untuk membedakan mana yang simbol dan mana yang bukan, kalian bisa melihatkan ada tanda plus di tengah-tengah bonding box objeknya. Kalau yang ada tanda plusnya seperti ini, berarti dia adalah simbol. Kalau masih ragu atau nggak kelihatan tanda plusnya, bisa lihat ke atas sini dan kalian bisa melihat tulisan simbol dengan ada tanda geriginya. Lalu, kalau tadi ada kasusnya ingin mengganti master simbolnya, gimana bang? Misal, ada yang typo nih. Atau susunannya pengen diganti. Gampang banget. Kalian bisa klik dua kali simbol yang ingin diganti di panel simbol sini. Atau dengan memilih salah satu simbol yang ingin kalian ganti. Dan di atas sini, pilih edit simbol. lalu edit deh. Setelah beres, tinggal klik tombol panah ke belakang ini dan bam! Lihatkan, semua simbolnya langsung berubah. Menghemat waktu banget kan? Nah, kalau kalian pengen ngejadiin salah satu simbol ini, bukan simbol lagi. Gimana bang? Misal, cuma yang ini doang. Bisa kok. Caranya, dengan break link. Klik simbol yang ingin dijadikan objek biasa. Lalu, lihat ke atas sini dan klik break link. Selesai deh. Dia jadi objek biasa lagi. Kalau simbol itu bisa diganti gak bang? Misal, yang ini mau diganti simbol lainnya. Bisa banget dong. Apa sih yang gak bisa? Kalian pilih dulu simbol yang ingin kalian ganti. Lalu, kita ke atas lagi dan cari tulisan replace dengan ada gambar simbolnya di kanannya. Klik panah bawahnya dan tinggal pilih deh simbol penggantinya. Jeng-jeng-jeng. Sudah berubah kan simbolnya jadi simbol lainnya. Sebelum kita recap, kita cek dulu deh ukuran file yang menggunakan simbol dan yang tidak menggunakan simbol. Tuh kan, bisa dilihat file yang menggunakan simbol ukurannya jauh lebih kecil daripada yang tidak menggunakan simbol. Lumayan lah buat menghemat penyimpanan. Jadi, pada video ini kalian sudah belajar apa itu simbol, bagaimana simbol bekerja, bagaimana membuat simbol serta mengeditnya, dan tentunya kelebihan kalau kalian menggunakan simbol. Klik like jika kalian menggunakan video ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa. Dan kalau kalian suka dan ingin melihat lebih banyak video tutorial seperti ini, klik tombol subscribe-nya. Dan tekan juga lonceng-teng-teng-teng biar tidak ketinggalan update. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.